Saudara kalau cara pandang saudara adalah punya orang lain juga punya aku maka saudara akan merampok bagian orang lain. Tapi kalau saudara punya cara pandang adalah punya aku adalah punya aku maka saudara tidak akan merampok dari orang lain tapi saudara mengatakan aku juga gak bisa dong berikan apa yang aku punya karena milikku adalah milikku. Tetapi pada waktu saudara punya prinsip seperti orang Samaria ini maka milikku bukan hanya untuk aku apa yang Tuhan percayakan kepada aku aku perlu membaginya buat orang lain. Kita dipanggil untuk melihat perspektif kepemilikan kita apakah harta yang Tuhan percayakan kepada kita adalah milik kita ataukah itu adalah milik untuk kita boleh berbagi. Itu pertanyaan yang Tuhan mau.